Dan kesederhanaan ini yang selama ini saya dengar dari jauh tentang Paus Franciscus Dan membuat saya selalu menyimpan respek kepada Paus Franciscus Terlalu caper, terlalu lebay sekarang ini Udah kok terhormat sekali Mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah Imam Besar Masjid Istiqlal memberikan izin kepada mereka Orang-orang non-muslim membacakan kitabnya di Masjid Istiqlal Akhirnya konten kreator non-muslim atau konten kreator kaum kafir Berbondong-bondong bikin konten dengan narasi Lihat umat islam terguncang imannya Karena injil dibacakan di Masjid Istiqlal Jadi seolah-olah umat islam banyak yang terancam akan murtad teman-teman Karena dibacakan kitab injil versi mereka di dalam Masjid Istiqlal Dan yang lebih lucunya lagi Pak Yusuf Kalla yang kita tahu mantan wakil presiden di Indonesia Teman-teman ya Menjadi korban framingan mereka di konten-kontennya Lihat nih video-videonya Momen Yusuf Kalla terguncang saat injil lukas dibaca di Masjid Istiqlal Akhirnya Yusuf Kalla melongo saat injil lukas dibacakan di Masjid Istiqlal Terus ada lagi bawahnya yang bikin konten Amazing Alkitab dibacakan di Masjid Istiqlal Disaksikan Pak Yusuf Kalla Terus ada lagi bawahnya nih Injil Yesus dibacakan di Masjid Istiqlal Yusuf Kalla kagum kedasyatan Yesus Pokoknya Pak Yusuf Kalla ini banyak sekali dijadikan framing mereka ya Ini ada lagi reaksi Bapak Yusuf Kalla mendengar injil diberitakan dalam Masjid Istiqlal Pokoknya Pak Yusuf Kalla ini benar-benar jadi korban framingan mereka ya Mereka berbondong-bondong bikin video dengan narasi seolah-olah Pak Yusuf Kalla ini tercengang Seolah-olah Pak Yusuf Kalla ini melongo mendengarkan lantunan ayat-ayat kepercayaan mereka di Masjid Istiqlal Terbukti kebenaran firman Allah surah Al-Baqarah ayat 120 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka Ya anda lihat sendiri ketika umat Islam memberi ruang kepada mereka membacakan kitab Injil versi mereka di Masjid Istiqlal Mereka framing Wah umat Islam ini sebentar lagi pada murtad semua Wah sebentar lagi umat Islam ini imannya pada jatuh semua Pak Yusuf Kalla melongo dan lain sebagainya Coba kita lihat nih Oh ini videonya Oh ini yang katanya Pak Yusuf Kalla ini melongo nih mendengarkan kitab Injil dibacain di Masjid Istiqlal Perbuatlah demikian Maka Padahal biasa aja Nggak ada yang melongo lah biasa aja ini Engkau akan hidup Guys ekspresi Pak Yusuf Kalla memang begini Kalau yang sering ikuti berita-berita tentang Pak Yusuf Kalla pasti tahu bahwa memang begini ekspresi Pak Yusuf Kalla Coba kita lihat ya foto-fotonya Pak Yusuf Kalla Nah ini dia Ya udah biasa memang ekspresinya beliau ya seperti ini Mau gimana pun Mau dalam acara apapun Ya licik banget ya mereka Memframing ya Memframing Tokoh besar di Indonesia Padahal ya Yang namanya Pak Yusuf Kalla ya ekspresinya ya memang begini Ini bukan ekspresi Dibuat-buat gitu Astagfirullahaladzim Reaksi Bapak Yusuf Kalla saat mendengar Injil dalam Masjid Istiqlal dan komentar Habib Wah ini ada komentar Habib ya Coba kita lihat nih komentarnya apa ini Dan Pak Yusuf Kalla memang dikenal sebagai sosok yang humanis Yang menerapkan humanisme Itu sejak dari dirinya sendiri Di hal-hal yang paling sederhana dan paling mendasar Yaitu gaya hidup yang sederhana Ia ingin menjadi manusia Seperti umumnya manusia di dunia ini Dan dia tidak ingin lebih tinggi Dari manusia yang paling sederhana di dunia ini Kita Wow Habib Jafar memuji-muji ya Memuji-muji Paus Franciscus Tahu bahwa kenyataannya Tidak semua orang memiliki kecukupan ekonomi Kebaikan finansial Paus seolah ingin memperlihatkan kepada dunia Bahwa ia harus setara dengan manusia yang paling sederhana di muka bumi ini Jadi benar-benar sepertinya Pak Jafar ini mengagumi ya Paus Franciscus Yang kesederhanaan ini Yang selama ini saya dengar Dari jauh tentang Paus Franciscus Dan membuat saya selalu menyimpan respect kepada Paus Franciscus Wah respect sama Paus Franciscus ya Katanya Pak Jafar ini Kok terhormat sekali Mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya Yang diangkat derajatnya itu orang beriman Orang beriman yang diangkat derajatnya Yang gak beriman Minggir Ini kacau semua ini Terlalu caper terlalu lebay sekarang ini Entah apa ini Ya mudah-mudahan kita ini gak dapat balak ya Begini ini takut ada balak bagi bangsa kita Ya semoga aman-aman aja lah di negara kita teman-teman ya Kan baru-baru ini BMKG mengumumkan bahwasannya di Indonesia berpotensi terjadi gempa megatras Hampir di seluruh wilayah di Indonesia Semoga gak terjadi apa-apa di negara kita ya Karena belakangan ini udah terlalu banyak kemaksiatan Kebejatan yang dinormalisasi di negara kita Nah orang-orang yang mengkritik itu Orang-orang yang mengingkari kemaksiatan itu Malah dipandang asing Malah dipandang seperti Allah ini apaan ini soalim dan lain sebagainya Saya tidak menemukan adanya pernyataan resmi dari MUI Menanggapi polemik yang terjadi di Masjid Istiqlal Justru saya menemukan berita di sosial media Yang judulnya begini NU Muhammadiyah dan MUI Sepakat tayangan azan boleh diganti running text saat Misa Akbar Setelah mengenai azan diganti running text ini Gak ada lagi pernyataan apa-apa dari MUI secara resmi Namun ada video yang beredar di sosial media Salah satu anggota MUI daerah Yaitu MUI daerah Bengkulu Beliau bernama Ustadz Muhammad Syam L.C Setahu saya beliau adalah ketua majelis pertimbangan MUI Pemprov Bengkulu Dan beliau juga adalah seorang mantan wakil gubernur Bengkulu Jadi ini adalah anggota MUI yang berbicara Coba kita lihat ya Tapi ini berbicara atas nama pribadi Bukan atas nama lembaga ya Ya benar kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur Sebagai imam besar Masjid Istiqlal Atau dimundurkan atau diberhentikan oleh via yang berwenang Karena beliau telah ya tidak layak menjadi imam sebuah masjid Karena bagaimana bisa memberikan member kepada paus Untuk seakan-akan memberikan tablik akbar di masjid terbesar Indonesia itu Andaikan paus itu sekedar datang di Masjid Istiqlal Untuk melihat-lihat kemegahan Masjid Istiqlal Mungkin masih bisa dimalumin Tapi ketika seakan-akan tablik akbar diberikan member yang sedemikian sangat besar Disambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan juga ditambah lagi dengan pembacaan ayat-ayat yang ada di Injil Maka ini adalah sebuah pelecehan atau ya mengotori masjid Masjid yang suci sebagai bayitullah, rumah Allah Tempat beribadannya umat Islam secara khusus Ya dan juga ditambah dengan acara-acara yang lain Yang sungguh sangat menyesakkan hati kita semuanya Andaikan ya paus itu katakanlah untuk ceramah di tempatnya Dan di tempat lain yang bukan masjid Maka masih mungkin itu bisa dimaklumi Dan oleh karena itu maka kita menuntut Agar beliau ini mundur dari imam Masjid Istiqlal Jadi bapak ini menyuarakan agar imam besar Masjid Istiqlal mundur Seperti yang saya katakan tadi ya Beliau adalah anggota MUI Setahu saya beliau adalah Ketua Majelis Pertimbangan MUI Pemprov Bengkulu Beliau berbicara atas nama pribadinya dalam video ini Ya kalau atas nama pribadi Dampaknya tentu tidak terlalu besar teman-teman ya Walaupun anggota MUI sekalipun Tapi setidaknya ya beliau sudah menampakkan keberpihakannya kemana Yang jadi pertanyaan kok MUI pusat belum bersuara apa-apa Memang agak susah sih sekarang kalau kita mau berharap Sama ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia ya Hal yang memungkinkan yang bisa kita lakukan adalah Mendakwai masyarakat agar tidak terjerumus pada kemungkaran Mengenai ormas yang mau fokusnya ke yang lain Mungkin fokusnya ke tambang atau fokusnya ke politik Ya mau gimana lagi kalau pengurusnya membawa arah ke sana Terlepas ormasnya mau arahnya kemana Dakwa kita harus tetap jalan teman-teman Jangan sampai ormasnya diem Kitanya juga pada diem Akhirnya orang-orang terjerumus semua pada kemaksiatan Akhirnya dinormalisasilah kebejatan-kebejatan yang ada di Indonesia Ujung-ujungnya Balaklah turun Kita ketemu lagi di video berikutnya Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi Wassalamualaikum Wr. Wb